selamat datang di channel ko tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah balik lagi guys bersama saya nah di video kali ini ko tutorial akan membahas bagaimana cara mengganti foto profile dan mengganti nama di discord guys nah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari alice the wonderland channel nah dia tanya ko tutorial gimana cara untuk mengganti nama dan profile di discord nah kali ini ko tutorial akan memberitahu bagaimana caranya oke langsung aja cara yang pertama kalian harus subscribe dulu yang warnanya merah dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya oke oke nah langsung aja pertama-tama kalian harus buka discord kalian ya guys ya kalian buka discord kalian nah tampilannya akan seperti ini guys setelah kalian buka discord kalian kalian ke pojok kanan bawah yang ada disini guys yang ada gambar ini guys nah kan pojok kanan bawah setelah kalian klik tampilannya akan seperti ini nah ini tuh gambar profil kita guys atau foto profil bawaan dari discord guys jadi semua discord yang baru download yang baru daftar yang baru buat gitu pasti tampilannya akan seperti ini guys nah gimana cara gantinya cara gantinya kalian klik ke my account setelah itu kalian klik gambar yang ada disini klik yang ini guys kalian klik yang ini setelah itu kalian upload file kalian nah file kalian misalnya kalian taruh di file manager kalian klik file manager lalu kalian cari dimana tempat foto itu berdada koto trail taruh di download ya soalnya koto trail baru download nah ini misalnya kayak gini guys misalnya kayak gini tapi misalnya kalian bingung bang kalau lewat file manager susah bang lama kalian bisa lewat file yang bawahnya ini guys kalian bisa lewat file bawahnya lalu kalian pilih gambarnya gitu guys oh iya guys setiap hp itu beda-beda ya guys ya untuk uploadnya jadi kalian menyesuaikan aja kalau disini koto tutorial langsung aja liat files nah disini koto tutorial pake yang ini aja dp nya atau profile nya setelah kalian pilih kalian klik open guys ingat setiap hp itu beda-beda ya guys ya nah oke setelah itu akan ada tulisan seperti ini guys is this your card or do you want to upload this image nah kita tinggal upload aja guys kita tinggal upload tunggu prosesnya selesai nah udah dia terupload nih foto nih foto profil kita udah terganti guys udah terganti fotonya nih kalau gak percaya kalian bisa lihat nah ini foto profil kita udah terganti guys setelah itu jangan lupa kita save save nya dimana bang di pojok kanan bawah ini guys ada gambar kayak gini kalian pencet aja nah jika tulisannya udah successful berarti udah selesai guys udah tersimpan maaf belibet oke itu udah ganti foto profil kita tuh udah ganti nah sekarang bagaimana nah sekarang bagaimana cara kita mengganti nama caranya juga sama di my account juga di my account setelah itu kalian ke ini username ke bagian username ke bagian username kalian klik setelah itu kalian tinggal ganti deh mau nama apa kalau disini ko tutorial bakal ganti namanya jadi ada spasinya jadi gini ko tutorial dalam kurung ko dalam kurung kt gitu ya setelah kalian ganti namanya jangan lupa kalian save kalian save di pojok kanan bawah sama kayak tadi kalian save setelah itu kalian masukkan password kalian kok masukin password bang iya sekarang untuk ganti nama itu harus masukkan password guys supaya mereka yakin gitu kalau yang mengganti nama itu kalian bukan orang lain gitu guys nah langsung aja kita masukin password kita nah setelah kita masukkan password kita kita save guys nah setting save successful nah itu tandanya udah sukses guys nah kita tinggal kembali nah udah deh udah tersimpan nih wah udah tersave nih password kita mantap nah itu tadi caranya buat kalian yang masih ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah nanti untuk pertanyaan kalian jika kok tutorial bisa jawab kok tutorial akan bales via komentar tapi jika dirasa itu perlu untuk dibuat video kok tutorial akan membuat videonya guys so thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir thank you yang udah subscribe bye bye